Halo co-friends, kita bahas soalnya yuk. Di sini ada gambar jajar genjang. Skalanya 1 banding 300. Berapa meter persegi luas sebenarnya? Dari soal diketahui. Tinggi gambarnya itu adalah 1 cm. Lalu alas gambarnya adalah 15 cm. Skalanya 1 banding 300. Atau bisa kita tulis 1 per 300. Nah sekarang kita cari tinggi sebenarnya dan juga alas sebenarnya. Sekarang kita cari tinggi sebenarnya dulu ya. Co-friends masih ingat kan? Segitiga skala, rumus segitiga skala ini kita lihat. Yang ditanyakan tinggi sebenarnya. Maka tinggi sebenarnya itu sama dengan tinggi pada gambar per skala. Nah sekarang kita masukin deh angkanya. Tinggi pada gambar itu 1. Skalanya 1 per 300. Maka 1 per 1 per 300. Co-friends masih ingat kan? Pembagian pecahan. Pembagian pecahan tanda bagi diubah menjadi kali. Dengan syarat pecahan yang kedua itu dibalik. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Maka menjadi 1 dikali 300 per 1. 300 per 1 sama dengan 300. Jadi 1 dikali 300. Hasilnya berapa nih? Sama dengan 300 cm. Selanjutnya kita cari alas sebenarnya. Caranya masih sama. Berarti gimana nih? Alas sebenarnya sama dengan alas pada gambar per skala. Nah sekarang kita masukin deh angkanya. Jadi 15 per 1 per 300. Maka menjadi 15 dikali 300 per 1. 300 per 1 sama dengan 300. Jadi 15 dikali 300. Nah hasilnya berapa nih? Hasilnya adalah 4500 cm. Nah co-friends bisa hitung sendiri di rumah ya. Sekarang kita cari nih luas sebenarnya. Kita udah dapet nih tinggi sebenarnya dan alas sebenarnya. Sekarang kita ubah dulu. Satuan panjang tinggi dan alas sebenarnya dari cm menjadi meter. Co-friends masih ingat kan? 1 meter sama dengan 100 cm. Dari cm diubah menjadi meter itu berarti dibagi. Maka 300 cm sama dengan 300 dibagi 100. Hasilnya berapa nih? Sama dengan 3 meter. Co-friends bisa hitung sendiri di rumah ya. Nah selanjutnya yang alas sebenarnya. Alas sebenarnya 4500 cm. Maka caranya masih sama. Jadi 4500 dibagi 100. Hasilnya adalah 45 meter. Co-friends masih ingat kan? Luas jajar genjang rumusnya apa? Rumus luas jajar genjang itu adalah alas dikali tinggi. Berarti kita cari deh luas sebenarnya. Luas sama dengan alas sebenarnya dikali tinggi sebenarnya. Kita masukkan nih angkanya. Alas sebenarnya 45 meter. Lalu tinggi sebenarnya 3 meter. Jadi 45 meter dikali 3 meter. Nah sekarang kita hitung yuk. 45 dikali 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. Kita tulis 5 kita simpan 1. 3 dikali 4 sama dengan 12. 12 ditambah 1 sama dengan 13. Berarti hasilnya 135. Kita tulis deh. Sama dengan 135 meter persegi. Berarti luas sebenarnya adalah 135 meter persegi. Selesai deh sampai sini. Gampang kan soalnya? Tetap semangat belajarnya Co-friends. Selesai deh. Selesai deh. Selesai deh. Selesai deh.